Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Bagi umat muslim tentu tidak asing lagi dengan nama Danau Tiberias. Danau ini terletak di dekat dataran tinggi Golan. Namanya Danau Tiberias dengan beragam sebutan yakni Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret, dan Danau Kinerot. Ini adalah danau air tawar terbesar di Palestina. Luas danau mencapai 166 km persegi, dengan kedalaman 43 meter pada saat air melimpah. Danau ini juga merupakan danau air tawar terendah di dunia. Bila dilihat dari struktur geografisnya Danau Tiberias diapit oleh dua negara muslim yakni Palestina dan Suriah. Namun secara politis dikuasai oleh otoritas Israel. Menurut Islam, sebagaimana diriwayatkan hadis sahih yang cukup panjang dari Nawas bin Saman Radialo Anhu, Danau ini dikaitkan dengan salah satu tanda kiamat yaitu munculnya Dajjal dan kelak akan meminum air dari Danau ini hingga habis. Setelah itu Nabi Isa Putra Maryam didatangi oleh sekumpulan orang yang dilindungi Allah SWT dari Dajjal, lalu ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat yang akan mereka peroleh di surga. Di saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa yang isinya. Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh seorang pun dari manusia. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku ke sebuah bukit. Kemudian Allah mengeluarkan Iajjuj dan Majjuj. Mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Surah Al-Anbiya, 96 Dari Anuas Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian Allah SWT mengeluarkan Iajjuj dan Majjuj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut. Keberadaan Danau Tiberias mempunyai kedudukan tersendiri dalam kepercayaan tiga agama Samawi yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Berbeda dengan pandangan Islam, pemeluk Kristen mempercayai Danau Tiberias atau Galilea sebagai tempat penting yang berhubungan dengan Yesus. Dari sekian banyak kisahnya, salah satunya adalah menjadi lokasi Yesus menunjukkan berbagai mukjizat seperti berjalan di atas air. Dan bangsa Yahudi juga memiliki pandangan sendiri terkait Danau Tiberias atau Galilea ini. Mengutip informasi dari laman Britannica, Tiberias menjadi salah satu dari empat kota yang dianggap suci oleh pemeluk Yahudi. Tak hanya itu, wilayah tersebut juga merupakan lokasi kibuts Yahudi pertama bernama Degania. Pendiriannya dikatakan sekitar tahun 1909. Dikutip dari Badan Meteorologi dan Geofisika mengungkapkan bahwa mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 musim kemarau akan berkepanjangan di seluruh dunia. Danau Tiberias diperkirakan bakal kena dampaknya. Memang, Danau Tiberias atau Tabariyah dalam bahasa Arab pernah mengering dan menyebabkan spekulasi makin dekatnya hari kiamat. Namun, pada 2022 lalu danau yang berada di utara Palestina dan di kuasi Israel ini kembali terisi air. Danau ini memang selalu jadi perhatian khusus, sebab, dalam riwayat, salah satu tanda kiamat adalah mengeringnya Danau Tiberias, lantaran diminum oleh Yajuj dan Majuj. Danau persediaan air tawar terbesar Palestina Suriah yang kini dikuasai Israel ini menyusut drastis. Kondisi mencekam terjadi pada 2015, dan terparah pada tanggal 4 April, akan tetapi, 6 tahun kemudian, level volume air Danau Tiberias kembali meningkat. Menurut laporan mengutip dari The Times of Israel, volume air Danau Tiberias atau juga bisa disebut Danau Galilea ini mengalami kenaikan sejak awal April tahun 2022. Tinggi permukaan air Danau Tiberias hanya terpau 32 cm dari kapasitas maksimumnya. Ini merupakan tinggi permukaan air tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Meskipun, diinformasikan bahwa tahun ini volume air Danau Tiberias kembali naik, yang membuat sejumlah pihak akan berasumsi hal ini menjadi tanda kiamat yang belum dekat. Sebagai umat Islam, kita janganlah sampai lalai dalam beribadah. Karena banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat ini, dan kita semua tidak bisa memastikan urutan tanda-tanda hari akhir kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh